Pemilu 2024 sulit diintervensi Begitulah pesan yang disampaikan Pak Jokowi Sejumlah fakta kerumitan dan kesulitan disampaikan Presiden Seakan-akan publik tidak berpikir hasil pemilu bisa diutak-atik Ini padahal tidak ada yang nuduh apa-apa Lawong KPU saja belum menetapkan capres-cawapres Kok always ngerembok hasil pemilu? Ada apa ini? Ini dia info terkini Di dekat TPS Artinya Pak pemilu ini pemilu yang sangat terbuka Bisa diawasi oleh siapa saja Oleh masyarakat Kita kan jadi bertanya-tanya Apa besok ada yang mau curang? Apa ada yang mau mengintervensi? Mestinya bila tidak ada yang menuduh Presiden gak usah melontarkan hal-hal yang membuat rakyat Jadi membayangkan yang enggak-enggak Minimal saya ya agak gimana gitu loh Wong proses persiapan baik-baik saja Tidak ada apa-apa Kenapa presiden mesti meyakinkan begitu? Soalnya gini Kemarin-kemarin kan ada yang bilang Pak Jokowi sudah kayak emak-emak naik motor Sennya ke kanan Beloknya ke kiri Atau sebaliknya Termasuk belok ya emak Keluar saat ini naik Dewi Tanpa mengamengu sama sekali Nah apakah pertanyaan Eh pernyataan itu Justru keadaannya malah keberkebalikannya Sebagai orang yang berkali-kali ikut pemilu Ya kemungkinan terjadi kecurangan itu kan Di TPS cuili banget Kecil sekali Bisa dibilang rapat dan susah tembus Pernyataan pemilu sulit diintervensi Pak pisau bermata dua Sebagai peringatan Kepada siapa saja yang sudah berencana Akan melakukan intervensi Sekaligus peringatan Buat dirinya sendiri Untuk bisa bersikap netral Tidak memihak peserta pemilu Dan tidak melakukan intervensi Tentu termasuk di dalamnya Tidak menggunakan aparat militer dan polri Untuk mempengaruhi pemilih Dan hanya menguntungkan kepentingan diri sendiri Pernyataan Jokowi itu sangat wajar Karena sebagai presiden ia harus netral Dan memastikan semua proses pemilu dijalankan secara langsung Umum bebas rahasia Jujur dan adil Bisakah seorang kepala negara tidak cawe-cawe Tidak intervensi Mengapa putusan MK menimbulkan situasi politik jadi gaduh Kasat yang belum sebulan dilantik Sudah diusulkan jadi Panglima TNI Siapa kasat itu Dan siapa kapolri sekarang Bukankah mereka teman presiden waktu menjabat wali kota Semua itu kebetulan dan atau intervensi Siapa pengganti kasat yang naik posisinya jadi Panglima Salah satunya calonnya ya Legend Marulisi Manjuntak Panglima Kostrat yang menantu Pak Luhut Bincar Presiden sekarang ini dikelilingi militer yang secara emosional orang-orang terdekatnya Bahwa benar Jika intervensi yang dimaksudkan untuk merubah perolehan suara Apalagi saat rekapitulasi di TPS Itu hal yang hampir tidak mungkin terjadi Tetapi bagaimana jika bentuk intervensinya itu berbeda Karena pemilu itu tidak hanya di hari H di TPS Melaksanakan coblosan atau memilih caleg Capres bagaimanapun Bila sebelum coblosan terjadi intervensi Bukankah kantor DPC PDI Perjuangan Solo atau ketua BIM UE Yang didatangi polisi sebagai bentuk intervensi Minimal menakut-nakutilah Pesan itu bisa kita apresiasi Tetapi pesan tersebut mestinya tidak hanya mengacu pada saat coblosan semata Tentu semua ingin Pesta Demokrasi 5 tahunan ini Terselenggara dengan lancar, aman, damai dan sukses Serta adil dan demokratis Dan menghasilkan wakil rakyat yang memimpin Yang bisa membawa bangsa kita ini lebih baik lagi Lebih maju lagi ke depannya Harapan untuk menuju pemilu seperti itu Bisa dilaksanakan sejak awal tahapan tidak ada intervensi Semua tahapan dilakukan secara fair sesuai dengan regulasi Tidak ada manipulasi dan rekayasa untuk menguntungkan kelompok atau paslon tertentu Kira-kira sudah adakah intervensi dalam proses pemilu 2024 ini Mari kita ingat bersama-sama Tahapan penentuan parpol peserta pemilu sempat diwarnai gugatan dari Partai Prima dan Partai Umat Setelah dilakukan verifikasi lagi Pada akhirnya Partai Umat dinyatakan memenuhi persyaratan Mengenapi 18 parpol nasional peserta pemilu 2024 Silahkan dicermati adakah proses intervensi di tahapan itu Pun ketika dalam tahapan pemilu kali ini Ada proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Baik itu bawas lu dan KPU diwarnai dengan banyak protes dan klarifikasi Seperti proses tidak sesuai dengan jadwal regulasi Lolosnya anggota parpol sebagai calon anggota KPU Sampai ada dugaan anggota KPU pesanan dari unsur parpol Guna memenangi Pilpres 2024 mendatang Dugaan pelanggaran tersebut bisa dipaca dan dicermati Karena mengundang keprihatinan sejumlah pengamat politik dan aktivitas demokrasi Dan diangkat di berbagai media Yang terbaru terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Umur Capres dan Cawapres Yang berujung pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Yang juga Ipar Presiden Jokowi Terbukti dari awal pencalonan soal uji materi batas usia di MK Terdapat proses yang tidak benar Bahkan MK-MK memutuskan Ketua MK melakukan pelanggaran kode etik berat Dan diberhentikan dari Ketua MK Tidaklah begitu ada bukti melanggar kode etik berat Harusnya Majelis Kehormatan MK memecat Pak Anwar sebagai Hakim MK Sikap ini pun dipertanyakan Tanpa pemecatan bisa diasumsikan hadiah atas disetujunya gugatan batas usia Capres-Cawapres Nah sejumlah fakta yang ada tersebut Bisa dikaji lebih mendalam Benarkah tidak ada yang intervensi dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini Meskipun intervensi sulit Tetapi bukan tidak mungkin Penguasa biasanya tahu menggunakan celah-celah yang ada untuk melakukan intervensi Keuntungan berkuasa memegang akses Sumber daya, anggaran, kendali Juga kebijakan tentu hal yang sangat mungkin untuk dilakukan Terlepas dari itu Bebasnya intervensi perlu kita kabarkan Sehingga setiap orang bisa tahu dan mendengarkan itu semua Jadi pegangan, jadi rambu-rambu Pun bagi aparatur pemerintah dan penegak hukum TNI dan Polri Sehingga tidak ada pihak manapun yang bermain-main untuk melakukan intervensi Khusus bagi aparatur pemerintah Tidak menggunakan kewenangan di daerah masing-masing Untuk melakukan intervensi dalam bentuk apapun Termasuk misalnya Program-program yang akan menarik simpati masyarakat Lalu dipersiapkan, dipersepsikan dengan calon atau partai tertentu Bagi penyelenggara pemilu sendiri Juga harus berkomitmen Menjaga integritas Dan untuk tidak main mata Bersikap curang Melaksanakan pesanan dari parpol yang mendukungnya Mereka harus bisa membuktikan Punya komitmen Bersikap netral Profesional Tidak mengikuti kemauan parpol Dan membuktikan Bahwa terpilih bukan berdasarkan pesanan parpol Apalagi pihak tertentu Satu hal yang penting untuk diingat Adalah komitmen dari Presiden Jokowi sendiri Untuk tidak berpihak kepada salah satu paslon Tidak berpihak kepada anak sulungnya Tidak menggunakan kekuasanya Untuk mengkondisikan Apalagi memenangkan anaknya Biarkan pemilu berjalan apa adanya Jujur dan adil Jangan biarkan Hasil pemilu nanti menjadi Pemicu konflik nasional Karena ada ketidakpuasan dari peserta pemilu Karena prosesnya dibumbui di intervensi Jangan sampai polarisasi masyarakat Akibat pemilu 2019 Kembali terulang Dan itu tugas penting bagi Presiden Dan juga masyarakat Untuk ikut mengawasi bersama Demikian info terkini Sampai ketemu lagi di Ini dia Info terkini Selanjutnya Salam cerdas Ini dia Info terkini Widya Sub indo by broth3rmax